Intro Ada pun maksud dan tujuan Musrembang RPJMD yang kita laksanakan pada hari ini adalah untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program pemerintah pusat pemerintah provisi Bung Kulu dan pemerintah kebupaten Rejang Lebok untuk lima tahun ke depan Forum Musrembang ini mempunyai arti penting karena seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi melakukan penajaman penyelarasan dan mengklarifikasi terhadap seluruh rencana program pembangunan daerah sasaran yang diharapkan adalah diperolehnya masukan dan saran yang kemudian dikeluarkan dalam meritaan acara kesepakatan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan rancangan RPJMD yang nantinya menjadi rancangan akhir dari RPJMD Kabupaten Rejang Lebok sebagai pedoman dan mewujudkan visi-visi kepada daerah Musrembang RPJMD yang dilaksanakan selama satu hari ini yaitu tanggal 10 Juni 2021 bertempat di ruang pola pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebok diikuti peserta lebih kurang 122 orang terdiri dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah unsur forum koordinasi pimpinan daerah badan perencana pembangunan daerah provinsi maupun kabupaten tetangga kemudian unsur instansi vertikal yang ada di Rejang Lebok kemudian perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebok selanjutnya ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan unsur akademisi, badan usaha, asosiasi, profesi dan perwakilan RSM yang ada di Kabupaten Rejang Lebok